Seperti inilah lokasi longsor yang terjadi di RT3 Desa Pulau Kayuaro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muar Jambi, Rabu Sore. Tampak gundukan tanah berserakan di tepi sungai akibat terjadi amblas. Beberapa bagian lain di sekitar lokasi kondisinya bahkan sudah mulai mengalami keretakan. Di sekitar lokasi kini juga telah dipasang garis polisi atau polis lain menandakan jika lokasi masih berbahaya untuk didekati. Menurut penuturan warga, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 1 selasa dini hari. Kondisi tebing yang telah mengalami keretakan sudah terlihat sejak beberapa hari sebelum kejadian. Selebat kan sekitar jam 12, malam, itu bunyi dup. Saya kira apa, saya keluar kan. Saya bilang, wah, langsor, saya pakai orang rumah. Itu langsor itu sekitar 6 sampai 7 itu bang, kira-kira bang. 7 apa nih bang? 7 meter ke bawah itu. Kalau lebar dari tanahnya ke sana ke laut itu, 5 meter. Wah, takutnya Pak, itu kami minta tolongnya kan kalau bisa cepat segera ditindas apa macam mana. Apalagi dekat musim hujan ini, banjir lagi. Ini masalah olah ini Pak, yang kita takut itu tuh. Kita mohonnya dengan pemerintah kan kalau bisa cepat. Karena kami masyarakat sini dekat semua rumah. Darto dan warga lainnya kini khawatir dan cemas dengan peristiwa longsor yang terus mengintai. Jika sewaktu-waktu hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur wilayah mereka, bukan tidak mungkin tebing akan kembali amblas dan mengenai kediaman mereka dan bahkan pemukiman warga. Warga berharap pemerintah segera tanggap dengan kondisi ini.